Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membahas cara mengecek kondisi dari HP Redmi 6A ya teman-teman tapi untuk kali ini saya tidak akan mengecek seluruhan jadi saya akan memberikan tips gimana cara membuka cover dari Xiaomi Redmi 6A ini ya teman-teman karena sebelum kita mengecek lebih lanjut mengecek mesin mengecek sistemnya kita harus perlu tahu HP ini itu masih segel atau tidak ya teman-teman Hai karena itu nanti menentukan untuk pengecekan selanjutnya semisal HP ini kok sudah tidak segel berarti nanti saya tidak akan membeli HP ini teman-teman tapi semisal HP ini kok masih segel jadi nanti kita lanjut ke Hai pengecekan selanjutnya pengecekan ke apa hardware nya atau pengecekan ke sistemnya ini kelihatannya untuk HP Redmi 6A ini bagus semua ya teman-teman dari back covernya enggak ada yang saya curigai untuk Hai rusak atau tidaknya karena ini untuk LCD nya juga apa apa juga bagus covernya juga bagus paling cuma lecet pemakaian aja Hai Oke kita akan bahas selanjutnya sebelum kita bahas selanjutnya Hai jangan lupa like dan subscribe dulu teman-teman ya dan dikomen juga oke teman-teman seperti tutorial sebelumnya yang di seri ATKS intinya sama ya teman-teman oke sebelumnya saya ambil slot SIM nya dulu kita ambil slot SIM nya dua-duanya karena nanti untuk pembukaan awal back covernya itu di sisi slot SIM nya ya teman-teman oke kita bisa pakai kuku wajah nggak perlu pakai alat yang seperti tutorial di ATKS karena ini untuk back covernya itu sangat mudah untuk dibuka kalian lakukan persis dengan yang saya kasih contoh ini oke lakukan secara hati-hati apakah di seri Redmi 6A ini masih segel atau tidaknya jadi kita buka back covernya ya teman-teman susi atasnya kita buka juga pastikan untuk pojok kanan pojok kiri atas maupun bawah ini sudah terlepas semua ya teman-teman jadi untuk nanti untuk proses pelepasan back covernya itu sangat mudah tapi kalau masih nempel ya masih susah untuk dibuka teman-teman ya oke ini udah terlepas semua oke ini masih segel atau tidak oke ini saya zoom dan ternyata ini sudah tidak segel ya teman-teman untuk bagian bawahnya ini sudah tidak segel jadi secara otomatis ini tidak saya ambil ya teman-teman dan posisi segel atas ini masih segel cuma yang bawah ini sudah tidak segel jadi otomatis tidak saya lanjut untuk proses selanjutnya oke dan ini proses pemasangan back covernya kalau untuk proses pemasangan back covernya itu sangat mudah sekali ya teman-teman nggak usah pakai keahlian khusus jadi ini dilakukan sama anak kecil pun juga bisa ya teman-teman pastikan posisi pas semua tinggal teman-teman tekan tekan sisi pinggir-pinggirnya karena untuk perkatnya itu ada di pinggir dari framenya ya teman-teman oke terima kasih teman-teman hey there subscribe to my channel and also press this bell icon ya teman-teman